Halo people with the spirit of learning, sekarang kita akan masuk kepada bagian sebelah kanan tapi sebelum itu, disini kalau kita lihat pada button schedule e-demo, itu berwarna ungu ya jadi pada bagian schedule kita perlu beri warna ungu, disini text violet 700 oke, dan kalau kita lihat dia agak tebal, berarti disini font semi bold nah disini sudah bagus hasilnya, dan untuk sebelah kanan kita akan memiliki sebuah image jadi sebenarnya teman-teman bisa slicing satu persatu dari bagian cardnya, lalu bagian icon globalnya lalu bagian engagementnya, tapi biar lebih cepat, karena nanti kita harus responsif juga lebih baik bagian framenya ini, kita export aja jadi kita masuk ke dev mode, disini lalu bagian framenya, kita bisa seleksi, frame 36 setelah itu kita pilih export, kali 3 ya, jadi biar ukurannya high resolution nah setelah itu, bisa kita buka kurang lebih seperti ini ya tampilannya, kita buka, kita copy lalu perlu kita input pada dokumen kita kemarin namanya itu adalah wizard tailwind kita bikin folder baru, disini images oke, ini biar lebih user friendly, kita kasih nama aja, illustration header oke, jadi seperti ini ya nah selanjutnya, di bagian sini kita zoom out dulu, biar lebih enak liatnya nah di bagian flex ini, kita perlu memberikan flex yang baru lagi disini ya jadi kita bikin flex lagi flex row item center seperti ini lalu di dalamnya kita kasih images illustration header nah setelah kita lihat pada browser tampilannya akan seperti ini, it's ok tapi perlu kita lihat juga di figma dia tingginya itu 550 ya disini kelihatan ya di sebelah kanan terus untuk lebarnya itu 500 jadi disini kita kasih kelas aja w nya itu kita cukup ngatur satu aja sih antara tinggi atau lebarnya berarti kita atur tingginya aja 550 pixel disini kita pakai arbitrary value ya nah sehingga dia seperti ini kalau kita lihat di design dia itu rata tengah seperti biasanya kita perlu tambahkan item center sehingga dia rata tengah seperti ini dan kalau kita lihat di design image nya itu rata kanan jadi sejajar dengan button sign in tapi kalau kita lihat disini dia belum sejajar ya jadi disini kita perlu melakukan yang namanya adalah justify between sehingga dia ukurannya tuh melebar kanan kiri tuh secara otomatis ya nah jadi tampilannya lebih rapih lagi seperti ini well untuk selanjutnya kita akan masuk kepada bagian portfolio dari perusahaan we serve atau perusahaan kita lah misalnya disini udah ada logo gojek tokopedia dan juga sebagainya nah untuk logonya sendiri kita akan menggunakan format svg jadi biar performance website nya juga lebih cepat dibandingkan kita menggunakan png oke jadi disini kita bikin section baru aja section namanya itu partners oke lebarnya kita samain aja 6xl terus di tengah auto lalu kita kasih jarak atas bawahnya itu p-nya padding nya itu sekitar 48 kita tap enter nah setelah itu disini kita butuh flex flex row gap nya kita kasih 10 aja biar 40 oke lalu item center ini kalau pakai emit ya namanya yang titik-titik itu lebih cepat ya nulisnya gak perlu div class lagi oke emit atau emit gitu saya lupa namanya nah di bagian logo sini bisa kita klik kanan copy as SVG jadi kita perlu copy as SVG biar kita mendapatkan codingan SVG nya seperti ini ini logo yang pertama oke sudah ada terus sementara kita copy lagi aja SVG nya ya nah disini sudah dapat 2 kita ulangi lagi caranya oke disini juga perlu kita copy as SVG lalu juga kita copy as SVG sehingga kita akan mendapatkan 5 buah logo dan sayangnya padahal kan disini kita sudah mengatur sebuah gap tapi ternyata salah harusnya X biar dia horizontal lalu disini kenapa dia belum berada di tengah kalau kita kasih background red 300 untuk melihat dia harusnya sudah di ini ya udah full ya dan harusnya si logo ini berada di tengah nah caranya adalah kita bisa menggunakan justify center sehingga dia berada di tengah seperti ini oke jadi untuk item center itu tengah antara vertical tapi kalau justify center dia tengah antara horizontal seperti itu nah ini dia teman-teman progress kita sudah cukup banyak ya jadi disini kita sudah punya navigasi terus juga sudah ada hero section juga ada partners ya atau brand yang menggunakan produk atau jasa dari perusahaan kita nah selanjutnya nanti kita akan masuk kepada bagian your best choice ini agak susah jadi akan makan waktu yang cukup banyak untuk sekarang kalian istirahat dulu aja karena kalian sudah membuat progress yang cukup besar so sampai jumpa pada video selanjutnya see you selamat menikmati